Oke, balik game One Piece Baltirus Iya, kali ini gue akan ngasih tau ke kalian Apa, bocoran-bocoran next banner ya Dan ini worth it banget Jadi, buat kalian yang belum tergoda Untuk Roger, saran gue Tahan kubur, coy Gue kasih tau banner yang bener-bener bagus banget Saat tahun baru ya Oke, langsung aja kita pindah ke layar banner yang baru ya Let's go Oke, ini pertama ada tiket Tapi ini kayaknya top up ya Ini kayaknya top up, kalian bisa skip Oke, next, kemudian Ada tiket juga Gue gak tau kalau ini top up atau gratis ya Soalnya New Year Ticket Scout ya Kayaknya sih bayar kayaknya Cuma gak tau harganya berapa ya Kalau emang entah terjangkau Gue mungkin bakal coba lagi ya Cari Luffy Oni Gila, susah banget ya cari Luffy Oni Kalau Luffy Oni, Luffy taruh Kalau Luffy Oni udah mentok ya Jadi ini bocorannya ya Ini ada beberapa body face juga Tapi ada beberapa car biasa Oke, next Kemudian ada Happy New Year Ini gratis coy Bintang 4 Guarante Gue semoga dapet yang bagus ya disini ya Disini kita lihat ada caro Onigashima Ya bener ya Onigashima Pokoknya sarung pedang merah ya Ada si anjing, si kucing Dan masih banyak lagi Ada es komar Gue rasa ini gak ada body face-nya Gue rasa tapi lumayan lah ya Oke, next New Year Head Start campaign Ada login bonus Ada event mission Ada liga battle point Wow Sepertinya ini saatnya kita nge-push ya Ya, pokoknya bakal nge-pushin nanti ketika Nongol ya campaign ini ya Gue gak tau kapan Mungkin besok Atau mungkin Ya Pokoknya kalau nongol Langsung nge-push Iya coy Penting coy soalnya Ya karena gak apa-apa Karena gak apa-apa Ntar Serius nge-pushnya belakangan Yang penting kita dapet Koin dulu ya Koin dulu Oke, next Kemudian ada New Year campaign 1 ya Ada banner code 1 Ada daily score treasure Ada daily mission Apa daily score treasure Gue gak tau sih Gue lupa soalnya Kalian yang tau komen ya Dan ya ini dia bannernya ya Step 1 Bintang 4 guaranteed Step 2 30 RD Step 3 50 Plus 100 kristal kuning Bila Ini menggoda banget Dan kemudian step 4 Free Jadi lu 4 step aja Ini udah worth it banget Sebenernya Cuma yang jadi masalah ya Bentar lagi Kaido coy Serius Ya gue sebenernya Kalau bentar lagi gak Kaido Atau Gue udah siap gajah Kaido Ini bakal gue gajah Gue naikin Yamato Cuma karena bentar lagi Kaido Dan ini keluar 130 RD Itu banyak coy 130 RD itu berapa Berapa juta coba Atau berapa ratus ribu ya Gue mending beli pas Apa Pas challenge battle Ya itu 65K Gue bisa dapet Kristal berberapa ya Udah cukup banyak gitu 65K ya Daripada gue Ngabisin 130RD Soalnya beda coy Kalau gue RD gue simpan buat Kaido Kecuali kalian udah siap Kaido RD kalian ada yang kira-kira sisa Nanti ya Lu gajah ini worth it coy Serius 4 step 130 Lu dapet 100 Kristal Kuning Ini worth it banget Daripada lu gajah Yang aneh-aneh kayak kemarin Yang 3 step doang itu Gajah yang ini Kalau lu cari Kristal Kuning Tapi ya terserah Kalau lu emang Nyimpan buat Kaido Ya simpan aja Kita pelan-pelan aja coy Naikinnya coy Gak usah buru-buru ya Kita naikin pelan-pelan aja Yang penting Car favorit dapet ya Soalnya Walaupun kita rank atas Atau mungkin Oh car kuat jadi semua Tapi gak ada car favorit Kayaknya gak asik ya kan Iya Kayaknya Walaupun car kalian udah mentok Level 100 Supportnya 160% Tapi gak ada car favorit kalian Ya itu pasti gak asik Tapi yang terserah kalian sih Cuma saran gua Simpan aja coy Simpan aja Kalau lu emang Incer Kaido ya Oke next Kemudian ada New Year Camping 2 Ada Step Up Baru ya Kemudian ada Event Resort Bags Ini kayaknya Sama kayak Boss Battle ya Dropnya ya Dari Liga Kemudian ada Login Bonus juga Gila login bonus Banyak ya Semoga banyak RD-nya sih Semoga Oke kemudian Ini dia Bandernya ya Gila coy Ini worth it banget coy Bintang 4 Legendary Karakter Guarantid Otomatis ini Guarantid Bonifest ya Cuma gua gak tau Yang apa namanya Guarantidnya itu apa Maksud gua yang Red Up ya Kita gak tau Yang Red Up siapa aja Tapi legendary karakter Gila coy Bonifest loh Guarantid Kapan lagi Emang trap Trapnya Setelah Apa Menjelang Kaido Itu banyak banget Jadi kalian harus Tahan Tahan nafsu Gacha Untung gua udah punya semua Jadi gua kayaknya Gak nafsu ya Nah ya kan Ini cuma bintang 4 Karakter Guarantid ini Lihat Ini cuma bintang 4 Karakter Guarantid Yang ini Ada legendarinya Worth it Tepak Kalau lu cari Ki Cari Siapa namanya Dovi Yang mungkin di banner ini Mumpung Red Up Walaupun mungkin Nanti Red Up nya Dicampur-campur Entah sama siapa Tapi yang jelas Kalian ada kesempatan Untuk cari 2 orang ini Daripada lu Gacha Di step up gak jelas Yang Red Up nya Bareng sama car biasa Ini sama Bonifest doang Harusnya Tapi emang Ngeri sih ya Yamato Roger Sekarang Banner step up nya Bagus Bagus Gila Trape nya Mantap Oke kemudian New year campaign 3 Ada login bonus Ada event mission baru Kemudian Step 1 Free Ada stat boost nya Gila gua seneng banget Untungnya Stat boost nya Yang stat boost 2 Yang free Gak harus tambah Berapa RD Buat Gacha Ya coy Kalau yang ini Jelas Gacha Ini ya Kana free Tapi yang jelas Gua incer status nya Gua betul banyak Ini buat Naikin karakter Oke itu aja Mungkin infonya Jadi kalau kalian Emang incer Roger Jalur tiket Lu bisa gacha Di Yamato Kalau Yamato Sisa Lu bisa Nungguin Banner ini Kalau lu Nungguin Kaido Bareng Roger Kayaknya gak mungkin Soalnya Kaido nanti Banner Yamato Banner Roger Itu ilangnya Bareng coy Itu ilangnya Bareng Otomatis Sisa si Kaido doang Nanti Jadi gua rasa Ya Bulan depan Kayaknya fix Kaido Dan ini ya Trap-trap nya Jadi kalau lu Mau incer Roger plus Kaido Itu kayaknya Gak bisa Maksud gua Gak bisa Kayak Yamato Plus Kayak Gak bisa kayak Yamato plus Roger Tapi kalau lu Emang incernya Terbisa Bisa Karena sekarang kan Yamato Lu gacha Yamato Gua rantinya Ambil Roger Jadi dapet 2 Enak Kalau Roger Bareng Kaido Nanti Kayaknya gak bisa Karena Bannernya Ilangnya Bareng ya Oke Jadi itu aja ya Ini rantamnya Gua rasa gak worth it Jadi lu ambil Gratisannya aja Ini paling worth it Ini sangat menggoda Kalau yang satunya Cuma Cuma ini Kesal kuningnya Oh kenapa Pas gua butuh Banget ya Buat gacha Kaido Kayaknya gua bakal Skip ini Oke itu aja ya Kita balik ke layar utama Sangat menggoda Oke kita udah balik di game Lu liat coy Ini Ini Bareng Barengan Ilangnya Jadi kalau lu Nungguin Ini sambil Gacha Kaido Gak bisa Bareng coy Ilang Bareng ilangnya Oke gitu ya Jadi ya Jadi terserah Kalian mau Gacha dimana Atau simpen buat Kaido Sama-sama worth it Sesuaikan aja Dengan kebutuhan kalian Serius coy Saat gigi-giginya Parti kalian Kalau kalian Gak punya car favorit Untuk dimainkan Kalian pasti bosan Saya jujur Gua kalau main itu Gak ngincerang ya Gua gak ngincerang Gua cuma pengen Pakai car favorit Cuma yang jadi masalah Mau gak mau Gua harus naikin range Soalnya Gua buat beli-beli Bahan itu ya Iya coy Sebenernya Gua pengen main santai Tapi masalahnya Gua dibantai terus Main santai ya Gua harus buru-buru Naikin char Ya gua selama main game Itu yang jelas KKM cukup ya Jadi reward maksimal SS ya Udah SS RD-nya Oh gua ikhlasin aja Gak apa-apa Daripada no lab ya kan Cuma game ini Gak bisa coy Game ini gak bisa Gua harus Agak nge-push Buat cari bounty pointnya Bounty pointnya Tuker fragment Buat Itu Buat naikin Level support Itu yang paling penting Kalo range mah Bonus ya Gua 500 besar aja Udah bersyukur Tapi harusnya bisa sih Besok reset 500 besar ya Lu kok lama banget sih Woy Gua udah gak ada Ban ngoceh ini Lama banget loading ya Ngeselin ya Kok udah gak ada Ban ngoceh Masih loading Oke coy Oke coy Kita ketemu apa Ini gua gak tau Waduh Tim gua gak ada AK ini coy Menang gak Kira-kira Dan buat kalian yang request Char-char baru Nanti ya Eh kok char-char baru sih Char-char sejenis Roger Nanti Nunggu reset dulu coy Kalau nunggu reset Mungkin nanti Bisa keliatan Imbang Nunggu reset dulu Oke kok agak Gak nge-lag ini Agak dinaik Gak nge-lag ini Gak nge-lag Gak enak coy Main nge-lag itu gak enak Memaksa Oke Roger 2 biji Sama aceng Wah aceng bisa Gak nge-def ya Ayo pos Roti nyal Cepetan pos Oke Maksudnya gak ada Oden Kita menunggu Ketapel Eh gak keliatan Kampret Itu yang bikin gak keliatan Cepernanya Perfect dodge boss Sorry boss Bisa gue Perfect dodge Kalau gak pake Si Siapa namanya Kalau gak pake Si Ini Si Si Rillig Nah Lu terus ke sana Yaudah Lu kesini Eh Eh Bisa kadi Apa lu Eh Loh Gila Gila Ya iseng iseng coy Ya iseng iseng Nyenggol Bisa gitu ya Nyenggol Yamato Iseng iseng Boss Devjong boss aceng Lu kok kecolongan sih ceng Mulai ini nih Mulai ini Mulai menyebalkan Yoi Yoi Hadung Dev Jenggol Ya aku udah pake teknik Teknik apa ini Teknik berjalan Berjalan dengan Nuh Hid ya Kata sesepuh Jalannya lebih cepet Coy Oke mantan Nuh Nuh Loh 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 Ya ini kasi Emang Definit kayaknya Waduh Mati dong acengnya Aduh Ceng Aceng Lu kok gak pake Charmita Ceng Oke Loh 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 Aduh Gak mati dong Gak mati dong Gua lompatin Ya gua berharap Mati satu lompatan Enggak ternyata Oke ada God Usop Sini sini Gua ajap Gua ajap bro Yaudah lu cabut lah Oke yang C Yang Teng Di Itu ya Di 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 Yang Teng Yang C Sini sini Gua pantu Gua pantu Agu itu Yang mana lagi Terebut Yang Yang B Dasi Agual Gua pantu Teng Teng antibiotics B Whisper Bis Qua G Kedua-kedua! 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 mungkin kalau dia supportnya bagus mungkin bisa ngimbangi ya kalau supportnya sama kayak gua gak mungkin kalau supportnya dia sama kayak gua gak terlalu jadi gak mungkin ngimbangi gila malah nyabut bendera defendernya udah 100 loh padahal, tapi kenapa dia gak pilih ini ya udah gak tau udah 100 padahal ya udah gak apa-apa aja, kita lanjut cek ya sama kayak apa ya, lu main mobile legend atau apa metanya ini lu pake char yang gak meta ya ya lu dibantai ya mungkin bang bosen pak ganti char lain cuma ketika emang orang itu boost rank ya biarkanlah dia pake meta ya soalnya ini main tim coy, kasihan coy kasihan tim yang dapet temen yang non meta ya kalau emang mau nyoba-nyoba char ya ya turunin rank gitu iya coy, kalau di SS gak mungkin coba-coba char ya soalnya gak ada publik kayak gitu gak ada kayak mobile legend atau apa disini cuma ada boost rank doang oh iya private ya kalau nyoba-nyoba char, private jangan di liga ya di liga dibantai coy atau mungkin nanti bakal ada challenge mode yang kita bisa pake char level 80 di sini non meta, di hajar ya ya sama kayak game-game pvp pada umumnya ya game-game pvp itu pasti meta gak mungkin orang pake non meta, juara gak bisa itu agak ajaib ya karena ini main tim mungkin dia di carry temen bisa cuma rata-rata gak bisa coy, harus meta semua coy oke, caput jalan gak apa-apa wah wah oke udah siapa itu kalau di indomie goreng ya oh iya udah siapa raja kalau di indomie goreng nggak mid semi loh kok gak kena sih wadri lah lu waddi keb ermini megi itu gak matter bisa gitu ya hmm ngl 2 hijo tiga akanu coy 3 akhir vada waduh tu mereka yang ada saji makanya ketika bang sanji bang sanji gak bisa jadi liga ini gak bisa waduh lu pake sanji lu liat goreng apa saat itu ya iya reng disini jadi makanan sanji ayo gimana surpetnya ketemu akai indomie goreng rata ya pas full power rata gak asik banget gak asik banget pas full power rata wah jatuh banget sepertinya kabur dulu coy cabur dulu ini gimana gua larinya coy akainunya kok banyak banget ya gak bisa coy tim gua mati terus dari tadi iya tim gua mati terus dari tadi gimana gua nyambut bendiranya coba ini ini apa ya kalau attacker lu liat ekstrim semua tim gua pake suruh sanji iya ya udah ya udah pasti ya wajar wajar aja itulah kenapa teman-teman gajah ekstrim itu penting ya kalau kalau gak gitu paling gak bonifest yang meta lah ya bonifest meta masih bisa cuma kalau udah bonifest gak meta itu tetep susah gak ada yang bisa bunuh akainunya ini gimana nyambut bendiranya hei jua dong jua dong iya aku cancel nyambut bendiranya staga staga kenapa ya gua dapet tim yang gini gue kasih tim gua akainu dong ya kalau gua dapet tim akainu ketemunya dovi ngkampret banget ya gua cari ini loh gua cari tiket boss jangan bikin kalah dulu kalahnya nanti aja pas gak cari petir oke lanjut lanjut last ya last ya masih ada satu petir waduh iya harusnya ntar aja lostriknya ya lostriknya pas gak cari petir gua gak apa-apa cari petir harus menang soalnya dapet dapet drumnya banyak kalau menang atau kalau nyambut bendiranya lebih banyak ya gua kemarin nyoba pakai luviooni luviooni sebenernya gak terlalu meta sih tapi masih bagus satu hit ya ya satu hit doang loh luviooni tapi emang itu karena build 2 bukan karena luviooninya luviooninya kayaknya masih lumayan gak sampai satu hit oke ini meta semua ya ini kalau kalah berarti emang tim musuh lebih jago ya tim musuh cukup meta cukup ya cukup meta apa ya menang elemen mungkin tim musuh itu kan banyak yang build ini itu kan ada ada seng sama si siapa siapa ada seng sama si nah ini riling yuk bisa yuk gua belum level 100 coy pd coy tapi emang alut ini sih daripada odin ya odin level 100 mati mati muda ini masih bisa seleok-seleok masih bisa gocek indomie goreng goreng terlambat tuh oke sorry bo aku matai nih ayo sini gua ilami bisanya jaitu ilami bisanya lajut pak lajut pak oh gigi gila gila coy gua jago banget wah kok lambat banget ya gua ngecounternya itu gak apa mungkin terlalu pedih gak apa coy gak apa ayo lewat tengah lagi gak apa apa tidak lompat doang tempatnya gak asik lewat tengah sakit banget musuhnya bisa gini sakit banget sakit banget itu musuhnya oke dibalas coy siapa itu dibalas siapa itu musuhnya sakit banget ah coy ayo coy oke adornya kok pasang kontri harusnya gak apa iya indomie goreng mati sekalian ayo lanjut indomie goreng aduh gak indomie goreng selesai salah coi salah coi salah coi salah coi takut dulu takut dulu oh pertahankan bang empat bendera bang jangan jangan greedy pro jangan greedy yang greedy gue aja kalian jangan coy karena gue sambil mancing musuh ya cukup satu aja coy jangan semua ini ini loh ada yang ada yang ada yang ya oke ada yang ada yang kayak musuhnya full power ini terbahaya oke gue juga full power force mati gue mati ya itu siapa sih mau nyebutin benerah wah bener itu oke udah mati ya oke coi def 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 jangan greedy boss C boss oh dia kesitu ya akan matikan T bilang jangan greedy udah itu boss ini akan jahit gak apa-apa coy tiga bendera yang penting menang udah gak apa-apa dah yang penting menang coy tiga bendera aja cukup jahit walaupun mungkin empat bendera lebih bagus yang lu gua yang mp walaupun mungkin empat bendera lebih bagus untuk drop boss ya tapi gak usah coy yang penting menang dulu ya kan dapet tiga tiga satu tujuh lumayan ini yang penting menang dulu aja oke itu aja video gua kali ini yang jelas next banner itu worth it banget wuh tiga 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 worth it banget jadi lu mau gas silahkan lu mau gaca kaido silahkan gua gak ngelarang kan biasanya gua skip aja skip aja tapi besok itu emang worth it banget ya tapi ya kalau lu pengen kaido simpen aja gua juga simpen kaido soalnya gua kristal kuning nanti ya top up aja lah gak apa-apa ya top up ya semampunya serius coy mahal coy 130RD untuk 100 kristal itu mahal lu liat harga 50RD yang diskon aja segini apalagi 130 yang ini gua beliin pas pas mingguan itu ya 60K dapet berapa kristal kuning itu itu lebih worth oke terima kasih yang udah nonton ya bisa sampai bro kembali semoga di video sampai jumpa di next video iya coy tapi serius gua pengen banget sebenernya gaca itu ya gaca kristal kuning biar cepet naik level Yamato nya mungkin tiap minggu aja lah ya daripada ntar kaido nangis lagi iya ntar nangis lagi top up ya Yamato Terima kasih telah menonton